Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada kembali di IIP channel bersama saya IIP Jayanto kali ini kita akan membahas tema tanda kamu dan mantan berada di stage ketiga perpisahan ya, menjelang penyatuan atau pertemuan kembali ya, nah jadi setiap perjalanan kehidupan manusia itu ada stage-nya ya, ada tahap-tahapannya kan jadi bahkan ketika masih berada di rahim ibu kita masing-masing ya itu juga ada tahapan-tahapannya lahir jadi bayi begitu kemudian tumbuh bertahap memasuki masa puber mengenali apa yang namanya cinta ya menjadi dewasa menikah menua dan seterusnya nah, termasuk juga saat Anda berpisah dengan mantan ya jadi ketika Anda berada di stage yang pertama ya, ini stage pertama apa yang Anda rasakan pada stage ini pada tahapan ini ya yakni perasaan kecewa yang luar biasa besarnya ya kok tiba-tiba atau kok dia tega meninggalkan saya ya saya sudah melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan saya sangat mencintainya dengan sepenuh hati dan jiwa tapi faktanya dia pergi digondol oleh orang ketiga cuma karena faktor lebih cantik lebih ganteng lebih kaya ya semua ketulusan itu dia abaikan nah dialog seperti itu di batin Anda ya diikuti dengan perasaan nelongso ya dengan perasaan kesepian kemudian sedih menangis tanpa sebab ya kehilangan gairah makan ya kehilangan semangat untuk mengerjakan segala sesuatu itu menunjukkan bahwa perpisahan antara Anda dan mantan masih berada pada stage yang pertama atau tahap yang pertama tahap awal sekali ya ada orang yang bisa melewati stage satu itu ya dengan cepat ya tetapi juga lebih banyak orang yang kemudian membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa memahami keadaan ya memahami situasi kemudian menerima kenyataan yang lebih penting gitu ya sebagian ilmuwan mengatakan stage satu ini sebagai fase denial ya nah jadi itu istilah istilah saja tetapi ketika perasaan kaget campur adu ya dengan sedih dengan kemarahan dengan kebencian kehilangan semangat kehilangan motivasi dan seterusnya itu menunjukkan Anda berada pada stage satu perpisahan ya nah mungkin ya kita ambil rata-rata saja 3 sampai 4 bulan pasca stage satu Anda akan berada pada stage dua ya tahap yang kedua dari perpisahan jadi ketika berada pada stage satu tadi apa yang terjadi pada mantan itulah yang kemudian akan memancing reaksi Anda ya stage satu Anda ditinggalkan Anda merasa sedih luar biasa tapi bisa jadi pada saat ini mantan sedang bersenang-senang sedang happy-happy nya ketika berada pada stage dua ya Anda mulai bisa menerima kenyataan tadi ya mulai berpikir bahwa ada hikmah dibalik perpisahan itu ya Anda mulai bisa menarik mengambil pelajaran-pelajaran dari perpisahan tadi ya Anda mulai bisa bangkit mulai mengerjakan skripsinya kalau yang mahasiswa ya setelah beberapa bulan terbengkalai dan tidak Anda sentuh sama sekali mulai bekerjanya fokus lagi biasanya orang berada pada stage satu itu untuk bekerja di dalam satu tim itu susahnya luar biasa ya karena komunikasinya jadi blank kemudian mudah tersinggung impulsif emosional ya siapa orang yang kuat berada di dekat kita dalam kondisi yang seperti itu nah ketika berada pada tahap yang kedua pada stage yang kedua ini ya orang sudah mulai bisa mengontrol mengendalikan kemarahan kekecewaannya jadi dia mulai memahami ya tidak adil kok marah-marah kepada orang yang tidak tahu sama sekali tentang persoalan Anda dengan mantan ya mantan Anda enak-enakan di sana sementara yang kena semprot yang kena imbas dari kemarahan Anda justru orang-orang yang tidak memiliki kesalahan apapun terhadap diri Anda ya nah ketika Anda sudah bisa mengendalikan itu itu menunjukkan Anda berada pada stage yang kedua nah sesungguhnya pada saat itu mantan juga berada pada stage yang kedua pengkhianatannya ketika Anda mulai menerima keadaan menerima kenyataan mantan berada pada stage yang kedua ini ini mulai berhadapan dengan persoalan jadi di stage satu pengkhianatannya itu adalah masa bulan madu masa happy happy masa penuh dengan kebanggaan ya mendapatkan seseorang yang selama ini dia idam idamkan ya mimpi yang menjadi kenyataan ya dalam pandangan dia seperti itu tetapi juga manusia itu tidak ada yang berada pada fase bulan madu sepanjang masa dia akan segera masuk ke stage yang kedua juga ketika anda berada pada stage yang kedua menerima kenyataan dia mulai berhadapan dengan masalah-masalah ya karakter orang ketiga yang mungkin di awal itu kelihatan sangat menyenangkan ya pribadi yang humoris yang menyenangkan yang sabar ya yang manut yang patuh dan seterusnya ternyata di stage yang kedua ini mulai mempertontonkan atau menunjukkan karakter aslinya ya manusia itu kan ketika ada maunya dia bisa tuh menjadi orang yang sangat manis ya menjadi orang yang sangat sopat mbokyo anda seemosional apapun ketika melamar pekerjaan ya maka apa yang anda lakukan ya menampilkan sesuatu yang bukan anda banget ya anda bisa berakting menjadi seperti orang yang tidak pernah dikenali oleh orang orang yang sudah pernah mengenal anda anda jadi orang yang ramah yang sabar yang sopan santun dan seterusnya tadi ya dan itu biasanya akan bertahan tuh selama beberapa bulan tetapi ketika lingkungan pekerjaan itu sudah menjadi bagian dari hidup anda anda mulai menunjukkan karakter asli yang kemudian membuat anda tidak bisa diterima oleh teman-teman anda karena mulai kelihatan egoisnya ya tidak bisa bekerja di teamwork ya sukanya one man show dan seterusnya tadi nah ketika berada pada tahap yang kedua dari pengkhianatannya maka dia mulai kaget karena apa karena persoalan mulai timbul di situ ya kelihatan awalnya orangnya sederhana sekali tidak tahunya materinya luar biasa ya kelihatan awalnya orangnya sabar sekali ternyata emosionalnya sangat mengerikan ya ada persoalan sedikit marah-marah ketika jauh marah-marah ketika ketemu marah-marah juga sehingga kemudian terasa perjalanan tadi menjadi sesuatu yang melelahkan orang marah ketika memang ada sebab itu tidak ada masalah ya jadi dia misal merasa tidak dihargai merasa kehormatan harga dirinya direndahkan kemudian dia marah itu boleh saja tapi yang repot ini berhadapan dengan orang yang selalu marah-marah tanpa ada angin tanpa ada hujan tanpa ada badai tidak ada sebab pokoknya marah ya nah disitulah yang kemudian akan membuat mantan anda stress ya nah ketika anda naik ke stage yang ketiga ya tahap yang ketiga dari perpisahan apa tahap yang ketiga ini tahap ikhlas ya anda sebenarnya sudah ikhlas saja begitu ya mungkin juga ketika mantan memblokir ya akun-akun media sosial anda yang anda lakukan adalah menghapus nomor handphone dia ya dan anda tidak pernah berusaha untuk mengintip-ngintip lagi apa yang terjadi di dalam kehidupan dia anda tidak lagi peduli dengan apapun yang dia lakukan ya dan sekarang anda betul-betul sudah fokus pada kehidupan anda nah mantan di dalam perjalanan pengkhianatannya juga akan naik ke stage yang ketiga ya dimana dia mencapai puncak dari pengkhianatan yang dilakukan oleh pasangan barunya atau menghadapi puncak dari permasalahan dan akumulasi-akumulasi permasalahan yang disebabkan oleh karakter dari pasangan barunya tadi yang membuat dia kelelahan dan tidak sanggup lagi untuk bertahan ya dalam kondisi ini dia teramat sangat rapuh ya jadi pengkhianatan pada stage yang ketiga itu membuat orang sangat rapuh ya sementara dikhianati pada stage yang ketiga itu justru membuat orang sangat kuat disitulah kemudian akan terjadi pertemuan karena saling tarik menarik dan saling membutuhkan khususnya mantan Anda tadi dalam kondisi yang sangat rapuh dia butuh tempat bersandar ya dia tidak punya opsi yang lain karena apa dia sudah dapat pelajaran oh ternyata membangun sesuatu dengan seseorang yang baru itu resiko kegagalannya ternyata jauh lebih besar ya maka cara pintas bagi dia untuk bisa bangkit adalah mencari sandaran yang sudah teruji siapa itu yakni Anda ya nah oleh karena itu pertemuan kembali itu biasanya akan berada pada stage yang ketiga ini ya nah sekarang tugas Anda adalah istihoroh apakah akan menerima tawaran kembali dari mantan ya atau tidak tujuannya apa agar Anda jangan sampai salah melangkah kembali ya jangan sampai Anda kembali dikecewakan ya karena bangkit itu kan bukan sesuatu yang mudah butuh energi yang besar jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu harus kita ambil pelajarannya untuk membuat diri kita menjadi lebih baik lagi di kemudian hari ya maka di dalam surat ar-ra'at ayat yang ke-19 Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita innamah yatazakaru ulul albab sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran demikian semoga bermanfaat Allahuaklam bisawab billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh